Anggota Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan di Kompleks Agmil Magelang Borobudur Internasional Golf and Country Club. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karting menjelaskan agenda pembekalan di Kompleks Agmil Magelang ini dimulai pada hari Jumat 25 Oktober hingga nanti pada Minggu 27 Oktober. Pembekalan ini bertujuan untuk menguatkan kekompakan dan keagraban anggota Kabinet Presiden Prabowo. Sedangkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sucapmiko menyebut kegiatan di Agmil Magelang ini bertujuan untuk menciptakan kekompakan. Ketika mengikuti kegiatan tersebut, semua anggota Kabinet Merah Putih akan bermalam di tenda. Selama empat hari di Agmil, para Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga akan menjalani serangkaian kegiatan mulai dari olahraga pagi, upacara, dan pembekalan program kerja. Wamendagri Bima Arya menyebut para Menteri juga diminta untuk membawa pakaian olahraga. Salah satu agenda terpenting adalah pembekalan program kerja prioritas, di mana setiap kementerian akan memaparkan rencana kerja mereka, serta memastikan koordinasi antar lembaga negara dapat berjalan. Selain paparan program kerja, ada pula agenda team building yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih akan mendapatkan pembekalan soal negara hingga pencegahan korupsi dalam retret di Agmil Magelang. Diketahui pemirsa, para anggota Kabinet Merah Putih telah tiba di Magelang pada Kamis sore kemarin. Dibulai dari rombongan Wakil Menteri, kemudian para Menteri, dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Peming Raka, disusul dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden terbang dari Lanut Haling Perdana Kusuma hingga mendarat di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta pada kami sore menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Peming Raka juga menggunakan pesawat yang berbeda dari Presiden Prabowo dan tiba terlebih dahulu di Agmil Magelang pada sore hari. Terima kasih sudah menonton!